Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rekan-rekan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Probabilitas Probabilitas Adalah suatu kejadian Yang menunjukkan Kemungkinan terjadinya Suatu kejadian Dan nilai probabilitas Itu berkisar antara 0 dan 1 Kejadian yang Probabilitas satu adalah kejadian Yang pasti terjadi Atau sesuatu yang Telah terjadi Jadi kalau kemudian kita bicara kepastian Maka kita bisa melihat Bahwa mati itu pasti Sehingga setiap Hewan Hal hidup yang bernyawa Itu pasti akan mati Atau Matahari Tenggelam di sebelah barat Itu pasti ya Sehingga kita Kita percaya Untuk saat ini Bahwa matahari akan Tenggelam di sebelah barat Nah karena kita sudah Pasti yakin Berarti Probabilitasnya adalah Satu Itu adalah Tidak mungkin ya Sehingga kita bisa Katakan bahwa Itu tidak akan terjadi Ya Probabilitas atau Peruang suatu kejadian A Terjadi Dilambangkan dengan Rotasi P Dalam kurung A P adalah Probabilitas A adalah Kejadian Ya Atau P kecil Dalam kurung A Atau PR Probabilitas A Sepoliknya Probabilitas Bukan A Atau Komplement A Atau Provabilitas Suatu jadi A Tidak akan terjadi Adalah Satu Min P Sebagai contoh ya Penguang untuk Tidak munculnya Mata dadu 6 Ya Bila sebuah dadu Sisi 6 Digulikan adalah 1 Per 1 Per 6 Sama dengan 5 Per 6 Jadi A dadu Itu Akubus ya Dia memiliki 6 sisi Sehingga Setiap sisi itu Memiliki Rata-rata Probabilitas Adalah 1 Per 6 Sehingga Kalau mata dadu 6 Berarti 6 Hanya ada Satu Angah 1 Per 6 Kejadian Tidak muncul Mata dadu 6 Berarti Bisa 1 2 3 4 5 Berarti 5 5 Per 6 Atau 1 Dikurangi Per 6 Sama dengan 5 Per 6 Nah Umum jelasnya Mari kita akan Membahas tentang Kasus Probabilitas Disini Saya memberikan contoh Sebuah mata uang koin Dilempar sebanyak 4 kali Jadi kita buat Sebuah kotak Limparan pertama Limparan kedua Limparan ketiga Limparan keempat Jadi Kita buat 4 kali Kita Limpar Dadu Nah Setiap Dadu Nanti Ini Punya Kemungkinan Nah Karena Mohon maaf Bukan dadu Tapi koin Setiap Koin Mata uang Yang kita Limpar Itu ada Dua Sisi Sisi Satu Kita sebut dengan Gambar Sisi Satu lagi Kita sebut dengan Angka Sehingga Gambar Itu punya peluang Satu Per dua Kemungkinan Atau Setengah Dan dia juga Angka Nah Sekarang Setelah kita Buat Sebuah Tabel kotak Seperti ini Jadi Ini ada Kemungkinan Jadi Saya beli ini Kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Kemungkinan ketiga Kemungkinan keempat Kelima Ada Kemungkinan kelima Jadi kita Lihat disini Kisya adalah Kita akan disuruh Mencari Berapa Probabilitas Dalam Pelembaran Tersebut Akan Memutus Gambar Kurang Dari Diga Jadi Setiap Kita Melempar Dadu Empat Kali Ada Kemungkinan Tidak Keluar Gambar Dari Gambarnya Nol Kalau Gambar Tidak Keluar Maka Kejadian Tidak Keluar Gambar Itu Berarti Keluar Gambar Itu Berarti Keluar Angka Maka Angkanya Empat Jadi Kalau Gambar Tidak Keluar Otomatis Yang Luar Angka Angkanya Empat Di jumlah Semuanya Empat Lemparan Totalnya Empat Keluar Kemudian Kejadian Kedua Kita Menempar Seperti Empat Kali Keluar Gambar Satu Berarti Angkanya Ada Tiga Jumlah Empat Lagi Kemungkinan Kedua Keluar Angka Dua Kali Keluar Angka Gambar Dua Kali Otomatis Angka Dua Kali Empat Juga Atau Peluar Tiga Kali Untuk Gambar Satu Kali Untuk Angka Empat Juga Atau Peluang Kelima Adalah Muncul Gambar Semua Sehingga Angka Tidak Keluar Ketemu Empat Nah Karena Kurang Dari Tiga Berarti Bisa Gambar Tidak Keluar Atau Gambar Keluar Satu Gambar Keluar Dua Tapi Tidak Boleh Tiga Atau Empat Tidak Boleh Nah Sekarang Kita Akan Cari Disini Kita Lihat Disini Kita Akan Cari Kemungkinan Dulu Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Mau Keluar Satu Kali Gambar Urutan Tidak Diberhatikan Jadi Kita Tidak Perhatikan Gambar Untuk Keluar Dileparan Pertama Kedua Ketiga Atau Keempat Tapi Kita Akan Melihat Bahwa Selama Kita Melempar Empat Kali Kejadian Akan Satu Kali Muncul Gambar Sehingga Kita Bisa Buat Disini Ada Karena Kurang Dari Tiga Berarti Tiga Kemungkinan Gambar Hanya Keluar Tidak Keluar Gambar Keluar Sekali Gambar Keluar Dua Nah Disini Karena Untan Tidak Diberhatikan Berarti Kita Menggunakan Kombinasi Maka Kita Mencari Peluang Satu Dua Tiga Kita Cari Dulu Disini Dengan Cara Apa Kita Buat Kombinasi Jadi Kita Buat Tadi Kita Akan Nyari Ini Nanti Kita Mencari Total Kejadian Yang pertama Adalah Gambar Tidak Keluar Berarti Angka Yang Luar Empat Kali Maka Kita Bisa Nyari Apakah Kita Gunakan Yang Angka Empat Kali Atau Sama Sama Jadi Kalau Keluar Gambar N Dari Empat Limparan Berarti Kita Gunakan Lombus Kombinasi N CR Sama Dengan N Faktorial Dibagi R Faktorial Dalam N Dikulangi R Faktorial Ini Formulanya Ini Hasilnya Seperti Ini Berarti Ketemu Empat Kali Tiga Kali Dua Kali Satu Itu Ketemu Dibagi Yang Beruah Nol Faktorial Satu Empat Kurang Nol Berarti Empat Faktorial Ini Sama Ini Kita Masukkan Disini Adalah Empat Kali Tiga Kali Dua Kali Satu Kita Enter Berarti Ini Akan Muncul Kejadian Ini Adalah Muncul Berapa Sebanyak Satu Kali Mau Ini Satu Kali Maka Kita Pake Atau Kita Boleh Gunakan Cara Ini Berarti Kalau Gambar Tidak Muncul Otomatis Angka Muncul Semua Ini Pasti Ketemu Juga Sama Kita Bisa Pake Formula Yang Ini Berarti Kalau Ini Keluarnya Nol Karena Hanya Ada Dua Sisi Jadi Kalau Satu Sisi Tidak Keluar Otomatis Keluar Satu Lagi Kalau Empat Kali Tidak Keluar Gambar Berarti Keluar Anak Semua Atau Pake Ini Ketemunya Sama Ini Kita Gunakan 4 Faktorial 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ini Sama 4 Faktorial Dikalikan 4 Kurangi 4 Berarti 0 Faktorial Ini Sama Disini Kita Gunakan 4 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ini Kita Enter 1 Ini Kita Tulis Disini 1 Ya Jadi 1 Nah Otomatis Disini Karena Kita Menggunakan Kemungkinan Maka Nanti Ini Membentuk Ini Pasti Ini Sama Dengan Di Bawah Sini Ini 1 Sekian Kalau Enbal Ini Kita Cari Ini Ketemunya 1 Juga Ya Kalau Apatah Disini Muncul Gambar Muncul Semua Angka Tidak Muncul Kita Pakai Disini Gambarnya 4 Ininya 0 Kita Cari Ini Oh Ini 4 Berarti Ketemunya Adalah 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 4 Juga Sama Ya 4 Faktural Dalam Kalikan Dalam Kurung 4 Kurangi 4 Kali 0 Faktural 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Kita Kurung Kita Tidak Usah Kurung Ini 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 Kita Ketemunya 1 Kita Cari Ini Ketemunya 1 Ini Ketemunya Sama Berarti 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ketemunya Ini Juga Sama 0 Faktural 1 4 Ketemunya 4 Faktorial Berarti Juga Ketemu 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ini Ketemu 1 Otomasi Nanti Ini Akan Ketemu Sini Juga Kita Kali Di Sini Ini Berapa Bawahnya 1 Dengan 3 1 Keluar Dabat 1 Berarti Angkanya Keluar 3 Ini Akan Ketemu Disini Kita Lihat 4 Faktorial 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Enter Yang disini Kita cari 1 Faktorial 1 1 4 3 Faktorial Berarti Ketemu 3 Kali 2 Kali 1 Enter Ini Ketemu 4 Kalau Ketemu 4 Ini Juga Ketemu 4 Kita Buktikan Betul Nggak Kita Buktikan Disini Kita Menggunakan Yang 3 1 Ini 3 1 Gambar 3 Ini 1 Kita Cari Yang Disini Ketemu Yang Ketemu Sama Suga Ini Ketemu 4 Faktorial 4 Faktorial Kali 3 Faktori 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Yang Di bawah 3 Faktorial 4 Kurangi 3 1 Berarti Ini 3 Faktorial 3 Kali 2 Kali 1 Kita Cari Ketemu 4 Lagi Ya Ini 4 Dan Terakhir Kita Cari Yang Di tengah Tengah Ini Di tengah Tengah Ini Kita Cari Berapa Ketemu Di sini Untuk Tengah 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 2 2 2 2 2 2 Ini Dengan Tengah Tengah 4 4 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ini Yang Ini 2 Faktorial 4 Kali 2 Jadi 2 Faktorial Kali 2 Faktorial 2 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali Ketemu 6 Ya Dan Inilah Adalah Kemungkinan Ya Jadi Totalnya Ada 16 Ya Jadi Ada 16 16 Ini Terdistribusi Tidak Ada Gambar Yang Keluar Satu Cara Gambar Keluar Satu Cara Gambar Keluar Satu Empat Cara Gambar Keluar Tiga Empat Cara Gambar Dua Cara Sehingga Total Ini Kalau Nanti Ini Kemudian Anda Gambar Dalam Bentuk Di Ini Dalam Bentuk Diagram Atau Dalam Bentuk Ini 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 Membentuk Polak Distribusi Normal Nah Ini Cara Nah Sehingga Kalau Yang Ditanya Ketika Probabilitas Contoh Ini Probabilitas X Kurang Dari Tiga X Adalah Mencari Tiga Apa Muncul Gambar Berarti Gambar Ini Harus Lebih Kecil Tiga Yang Dipakai Ini Gambar Ini Kita Yang Kita Cari Ini Yang Kita Cari Yang Hijau Berarti Ini Akan Muncul Satu Ditambah Empat Ditambah Enam Dibagi Enam Maka Ketemunya Adalah Ini 0,875 Nah Kemudian Yang Kedua Juga Di sini Ada Case Akan Muncul Gambar Antara Dua Dan Tiga Berarti Dua Tiga Antara Ini Dalam Matematika Kita Bisa Susunkan X Itu Keluar Lebih Kecil Dari Satu Lebih Kecil Dari 4 Lebih Kecil Dari Lebih Dari Satu Lebih Dari 4 Ketemu 23 23 Ini Dengan Ini Berarti 6 Dari 4 10 16 Ketemu Ini X 26 Ketemu Di Sini Berapa S Dari 25 Akan Muncul Gambar Lebih Besar Atau Sama Dengan 2 Berarti Lebih Besar Atau Sama Dengan 2 Berarti 2 3 4 Ketemu Di Sini Ketemu 2 3 4 2 3 4 Lebih Besar Kalau Ini Kita Buat Dengan Probabilitas Ketemunya Ini Probabilitas Berarti X Ini X Ini Jadi Kita Bisa Lihat Disini Dia Lebih Besar Atau Sama Dengan Ini Kalau Nanti Kita Lihat Simbolnya Atau Disini Kita Adakah Insert Kemudian Kita Cari Simbol Simbol Yang Kemudian Ini Kita Pakai Ini Jadi Lebih Besar Dari Berarti Kita Cari Tadi Adalah Lebih Besar Atau Sama Dengan 2 Berarti Ini Sama Dengan 2 Ini Kita Cari 2 Nah Ini Berarti Kita Bisa Cari 2 Ini Maka Kita Bisa Cari Disini Ini Saya Copy Saja Untuk Ini Berarti Ini Sama Dengan Lebih 2 2 3 4 Berarti Ini Ini Bisa Kita Cari Dengan Cara Tadi Ini Kita Masukkan Tadi Adalah Ini Ini Tambah Kita Tambah Ini Tambah Ini Ya Ini Sudah Ketemu Dibagi Disini Membagi Adalah Ini Ya Enter 0,6 8 75 Ya 11 6 8 75 Ya Saya Kalau Ini Ini Harusnya Ketemunya Sama Ya X 25 Oh Ini Ketemunya Adalah 2 Ini 24 Ini Ketemunya Adalah Ini 24 Ya Ini Kita Cari Karena Ketemunya 11 Per Ini 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 Tambah Ini Tambah Ini Ketemunya Sama Ya Karena 11 Per 16 Sama 10 Per 16 Ya Ini Kasus Yang Pertama Kasus Yang Kedua Kita Lihat Hitung Probabilis Dalam Satu Keluarga Dengan Empat Orang Anak Akan Mendapat Pestigit Satu Anak Laki Laki Ini Juga Sama Ini Laki Laki Ini Wanita Berapa Kumpulan Terjadinya Dengan Empat Keluarga Satu Keluarga Tidak Ada Anak Laki Lakinya Satu Satu Keluarga Anak Laki Lakinya Satu Perempuannya Tiga Dua Satu Keluarga Anak Lakinya Dua Perempuannya Dua Ini Kemudian Satu Keluarga Tiga Anak Laki Laki Satu Perempuannya Empat Kemudian Yang Kelima Adalah Semua Laki Laki Nah Karena Ini Semua Tabel Sama Tiga Di Atas Jadikan Tidak Jauh Berbeda Kita Bisa Menggunakan Disini Dan Kita Lihat Disini Sama Probabilitas Munculnya Anak Laki Laki Itu Setiap Kasa Adalah Setengah Sehingga Nanti Kalau Kemudian Kita Ada Empat Tanah Setengah Kali Setengah Kali Setengah Kali Setengah Ketemunya Setiap Anak Tadi Punya Masa Adalah Seper 16 Makanya Tadi Ketemunya Ini Ketemunya Adalah Kita Lihat Disini Ini Semua 16 Tadi Ini Kenapa Karena Setengah Disitu Ada Empat Kelimaran Setengah 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 Kali Ketemu 16 Nah Sama Dengan Paling Sedikit Satu Anak Laki Laki Ini Kan Dijadinya Sama Ini Satu Ini Satu Ini Sama Ini Empat Ini Suga Empat Ini Empat Ini Berlutasi 6 16 Nah Sehingga Sini Ketemu Paling Sedikit Satu Anak Laki Laki Berarti Tidak Boleh Ada Anak Perempuan Semua Ini Tidak Boleh Ini Saya Nasi Merah Ya Dari Berapa 15 16 Ya Jadi Nanti Kalau Kita Cari Ini Jadi Kalau Kita Mencari Yang Ini 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 Ketemu Ya Kalau Saya Copy Saya Copy Saya Kasih Disini Paste Otomatis Saya Cari Ini Ini Berarti Akan Ketemu Nanti Ini Ini Jadi Ini Saya Blok Ini Ya Ini Tapi Kita Buat Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Nah Dibaginya Adalah Ini Dibagi Dengan Ini Ya Nol Komal Ini Artinya Berapa Probabilitas Semua Adalah Anak Perempuan Ya Berarti Tinggal Ini 1 Kurangin 0,9375 Berarti 0,625 Itu Kalau Ini Jadi Setiap Ini Adalah Anak Ketemu 625 1 Per 16 0,625 Ini Ya Nah Kemudian Yang Ini Yang Disini Kita Siletis Lagi Paling Sedikit Satu Anak Laki Laki Dari Satu Anak Perempuan Berarti Kasusnya Ini Ini Sedikit Satu Ini Nah Berarti Kita Bisa Lihat Yang Ini Berapa Berarti 16 Kurangi 1 1 Kurangi 2 Berarti 14 Per 16 Ini Anak Ketemu Ketemunya Berapa Disini Kita Lihat Adalah Ini 36 Ya Itu 36 Sampai 3 Ini Berarti Kita Hilang Tadi Ini Kita Cari Adalah Ini Ditambah Ini Tambah Ini Ya Dibagi Ini Disini Ya Berarti Tidak Boleh Ada Laki-laki Semua Ini Tidak Boleh Ada Perempuan Semua Ya Nah Selanjutnya Kasus 3 Nah Ini Yang Kemudian Kita Bisa Lihat Kita Ini Semuanya Kita Gunakan Tadi Adalah Dua Kemungkinan Jadi Pria Wanita Lulus terbaik Tidak Lulus terbaik Ya Jadi Jadi Kita Kita Lihat Disini Ada Tiga Jadi Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Laki-lakinya 45% Perempuannya 65% Kemudian Yang Wanita Lulus terbaik 70% Tidak terbaik Lulus tidak Terbaik Tidak terbaik 30% Itu Ini Dianus Tiga Perempuan Selatulur Di bawah Tiga 10% Nah Kalau Kita Ini Berapa Persen Maleswa Pria Berarti Pria Itu Kita Cari Pria Ini Berapa 0.45 Dikamikan Maleswa Pria Lulus Tepat Waktu Pria Lulus Tepat Waktu 50% 0.5 0.5 Ya Kemudian IPK Di bawah Tiga IPK Di atas Tiga Ini Ini Lulus 1 Waktu Dan IPK Di Atas Tiga Ini Ini Belum saya tulis Ya Berarti Saya Klik Dulu Ini Ada Di Ini Nah Ada 40% Ya Sehingga Ini Saya Buka Lagi Ini Saya Buka Lagi Kalikan Di atas Tiga 40% Otomatis Di bawah Tiga 60% Berarti Kalikan 0.6 Enter Jadi Di sini Kita Sudah Tetemu Laki-laki Mahasiswa Pria Lulus Tepat Waktu Kemudian IPK Di bawah Tiga Berapa 0.135 Atau 13,5% Nah Maka Perempuan Yang Mahasiswa Mahasiswa Perempuan Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu Dan IPK Di atas Tiga Itu Adalah 34,65% Tetapi Kalau Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu Ya Tinggal Ditambah Penyumat Ini Dikan Dikan Dulu Tapi Dibawah Nanti Kita Nyari Mahasiswa Pria Lulus Tepat Waktu IPK Dari Tiga Kita Tambah Jadi Kalau Nanti Ini Ini Lulus Tepat Waktu Tapi IPK Dibawah Tiga Mungkin Ini Dulu Pembahasan Dari Saya Tentang Penghidupan Probabilitas Dengan Menggunakan Tiga Kasus Selanjutnya Nanti Kita Akan Bahas Tentang Distribusi Teoretis Nanti Kedepannya Kita Akan Bahas Tentang Binomial Poison Dan Distribusi Normal Mungkin Ini Dulu Yang Bisa Saya Dibusikan Dari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh